Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Ping Li Halo teman teman Jumpa lagi bersama Ping Li Ping Li masih membahas soal test PNS ya Kali ini berhubungan dengan Kecepatan Requestan dari subscriber ya Oke soal nomor 1 Sebuah mobil Menempuh perjalanan 15 km dengan 1 liter bensin Ketika mobil dipacu dengan Kecepatan 50 km per jam Jika mobil tersebut Berkecepatan 60 km per jam Maka jarak yang ditempuhnya Hanya 80% nya saja Berapakah bensin Yang diperlukan untuk menempuh jarak 120 km Dengan kecepatan 60 km per jam Maaf ya disini Kakak Saya sedikit Pilek Mungkin badannya kurang fit ya Oke kita cari untuk 1 liter bensin dulu Kita cari 1 liter bensin Jika kecepatannya itu 50 km per jam 50 km per jam Dia dapat menempuh berapa Dapat menempuh jarak 15 km Nah kan gini kan Nah sekarang Jika kecepatannya itu 60 km per jam Dia dapat menempuh jarak Ternyata hanya 80% nya Nya itu siapa Ya ini 80% dari 15 Berarti 80 Per 100 Dikali dengan 15 Langsung saja ya 80% Kita sederhanakan Ini coret Kemudian bagi 5 Dapat 2 Eh 3 Ini dapat 2 8 x 3 itu 24 Dibagi 2 12 km Nah jadi ini 12 km itu maksudnya gini 1 liter bensin Dengan kecepatan 60 km per jam Itu untuk 12 km Nah kalau disini Dia menempuh jarak 120 km Untuk kecepatan 60 km per jam Berarti kan ini Berarti 120 Dibagi dengan 12 Berapa 10 liter Jadi dia membutuhkan 10 liter Jawabannya adalah D Itu ya teman-teman Jadi kita cari dulu Untuk 1 liter bensinnya Oke soal berikutnya Soal nomor 2 Alka mengendarai Sepeda Dari rumahnya Ke rumah Radit Dengan jarak 18 km Dari arah yang berlawanan Radit mengendarai Sepeda Menuju rumah Alka Kecepatan Alka Dan Radit Berturut-turut Adalah 18 km per jam Dan 12 km Per jam Jika Keduanya Sama-sama berangkat Pada pukul 9 Sudah janjian ini Maka Mereka berpapasan Pada pukul Oke Disini ada Keterangan Berpapasan Ini adalah kuncinya Kuncinya ya teman-teman Kunci Kunci untuk menentukan Kecepatannya nanti Ya Ingat ya Berpapasan Berpapasan itu Berarti nanti V gabungannya V gabungannya Kita jumlahkan Berarti V A Ditambah Dengan V R Kecepatannya Alka Ditambah Dengan Kecepatannya Radit Kenapa kok Seperti itu Coba teman-teman Berkendara ya Misalkan teman-teman Sedang berkendara Kecepatan Teman-teman itu Lihat di speedometer Itu Misalkan 20 km Per jam Ada Seseorang lagi Yang berkendara Di depan teman-teman Dengan kecepatan Yang sama Misalkan Nah Saat berpapasan Pasti Terasa Wiss Gitu Ya Pasti terasa Kencang banget Berasa Kecepatan Teman-teman itu Dua kalinya Intinya Sebenarnya itu gini Kecepatan teman-teman Ditambah dengan Kecepatan Pengendara Di depan teman-teman itu Maksudnya gitu ya Jadi kalau berpapasan Berpapasan Kecepatannya itu Dijumlahkan Nah kalau susul-menyusul Gimana Oke Kalau susul-menyusul itu gini Kalau susul-menyusul itu Selisih ya Kalau berpapasan itu Ditambah Kalau selisih Kalau susul-menyusul itu Selisih Besar Kecepatan yang besar Kurang kecepatan yang kecil Gitu Ya Jadi Nanti kita menggunakan Kecepatan selisihnya itu Oke Yang ditanyakan itu Adalah Waktu Waktu Coba kita cari Kecepatannya dulu Kecepatan gabungan dulu Berarti 18 ditambahkan Dengan 12 Jadinya Ini 30 Kilometer Perjam Nah 30 km perjam Ini akan adalah Waktu Nah Waktu rumusnya apa Nah Waktu rumusnya apa Oke Jika teman-teman itu Lupa Sama rumus Kecepatan ya Teman-teman lihat dulu Nah Lihat dulu satuannya Satuan dari kecepatan Itu adalah Kilometer Perjam Nah Kilometer perjam Kilometer itu apa Kilometer itu adalah Jarak Jarak itu S Per Per Waktu Waktu itu T Time Ya Kemudian yang ditanyakan Ada T Tinggal tukar posisi aja T sama dengan S Per V Nah Kalau teman-teman Lupa Kalau teman-teman bisa hafal Seperti yang diajarkan Waktu T S T Kita menggunakan Sekitiga Yaitu Jokowi Itu ya Yang Jkw Itu loh Jokowi Jkw Jarak Jarak Terus Yang atas ini jarak Kecepatan Dan Waktu Nah gitu Kalau Disini yang ditanyakan itu Waktunya Waktunya kita tutupi Berarti tinggal apa Jarak dibagi Kecepatan Gitu aja Ya Terserah teman-teman Mau hafal yang mana Kalau Saya Bisa semua Insya Allah Oke oke Disini berarti S per V Nah Jaraknya berapa Jaraknya itu 18 Kilo 18 Kilometer Nah V nya itu adalah 30 Kita pakai V gabungan Nah Ini biarkan aja dulu 18 Per 30 Ini sebenarnya jam Nah Yang dimintakan Nanti menit ya Kita hitung dalam bentuk menit aja Kita ganti Satu jam itu berapa menit 60 menit Kita kalikan dengan 60 menit Tinggal kita corek Nah Ini berapa ini Berarti 2 ya 2 kali 18 36 Menit Nah 36 menit Awalnya itu 9 0 0 Tambah 36 menit Berarti 0 9 36 Jawabannya adalah A Mudah Nah gitu Jadi yang perlu Teman-teman Catat Ya Tadi penjelasan Penjelasan Tidak satunya disini Berpapasan itu Kecepatannya ditambah Kalau susul Menyusul Kecepatannya Dikurangi Ya Atau selisihnya Oke Semoga bisa memahaminya Soal berikutnya Soal ketiga Alka Mengendarai Sepeda Dari rumahnya Ke rumah Radit Dengan jarak 18 km Dari arah yang berlawanan Radit mengendarai Sepeda Menuju rumah Alka Kecepatan Alka Dan Radit Berturut-turut Adalah 16 km Perjam Dan 12 km Perjam Jika Alka Berangkat Pukul 8 Dan Radit Berangkat Pukul 8 15 Maka Mereka Akan Berpapasan Pada Pukul Berapa Ini Seperti Contoh Soal Nomor 2 Tadi ya Cuma Bedanya Disini Waktu Keberangkatan Waktu Keberangkatan Alka Berangkat Pada Pukul 8 Dan Radit Berangkat Pada Pukul 18 8 15 Maaf Disini Saya Flu Sekali Lagi Saya mohon Maaf Kemudian Kita Cari dulu Selisihnya Selisih Waktunya Ini yang Wajib Kita Cari Selisih Waktunya Berapa Oh Ternyata 15 Menit 15 Menit Nah 15 Menit Itu Berapa Jam Kenapa Kok Kita Harus Jadikan Jam Karena Disini Kecepatannya Itu Jam Berarti 1 per 4 Jam Tentunya Teman-teman Bisa 15 Menit Itu 4 Jam Soalnya Sudah Terbiasa Oke Nah Dalam Waktu 15 Menit Tadi Atau 1 per Jam Itu Alka Sudah Menempuh Jarak Berapa Kita Cari Dulu Jaraknya Alka S Jaraknya Alka Itu Berarti Jarak Yaitu V Dikali Dikali Dengan T V Berapa V Kecepatannya Alka Dengan 16 Sedangkan Waktunya Itu 1 per 4 Nah Kita Kalikan Berarti 4 Kilometer Ini Adalah S Maaf ya Jangan Diharuhkan Suara Ayam Banyak Banget Soalnya Oke Ini Adalah Jarak Yang Sudah Alka Tempuh 4 Kilometer Berarti Sisanya Berapa Kan 14 Tinggal 14 Kilometer Lagi Radit Berangkat Nah Gitu Ini Saya Buat Gambarannya Ini Alka Dan Ini Radit Nah Dia Sama-sama Berangkat Pada Pukul 8 15 Ini Suga 8 15 Loh Kenapa Seperti Itu Kan Kita Sudah Mencari Selisihnya Jadi Yang 8 0 Ini Kita Abaikan Ya Alka Sudah Berangkat Menempuh Jarak 4 Kilometer Berarti Sisanya 18 Dikurangi 4 Jadinya 14 14 Kilometer Ini yang Mau kita Hitung Nah Kemudian Kita Mau mencari Waktu Mau mencari Waktunya T T T T S Per V Seperti Contoh Soal Nomor 2 Tadi Ya Jika Teman-teman Tidak Memahami Soal Nomor 2 Tadi Nomor 3 Kesusahan Nanti Halo Teman-teman Jangan Lupa Kepoin Berandanya Pinkly Banyak Video Cara Cepat Lainnya Loh Lihat Ini kan Pembahasan CPNS Banyak Terus SMA Ada SMP Ada Pokoknya Cara-cara Cepat Disini Banyak Banget Silahkan Teman-teman Kepoin Sendiri Semakin Kebawah Semakin Bagus Lanjut Ke Pembahasan Berikutnya Jaraknya Berapa Jaraknya Itu 14 Kilometer Per V Ini V Gabungan Soalnya Dia Berpapasan Kita Gabung Kita Jumlahkan Berarti 16 Ditambah 12 28 Kita Sederhanakan Terlebih Dahulu Setengah Jam Ini Setengah Jam Mau kita Jadikan Menit Aja Dulu Mau kita Jadikan Menit Digalikan Dengan 60 Berarti 30 Menit 30 Menit Mereka Berpapasan Nanti Nah Sekarang Awalnya 8 15 Setelah 30 Menit Dia Berpapasan Berarti Jam Berapa Tambah Dengan 30 Menit Berarti 8 45 Jawabannya B Soal Nomor 4 Kecepatan Sebuah Kereta Api 50% Lebih Cepat Daripada Kecepatan Sebuah Bis Oke Kedua Angkutan Tersebut Berangkat Dan Sampai Pada Kota Pada Waktu Yang Sama Dari Kota A Ke Kota B Sejauh 75 Kilometer Jika Kereta Api Berhenti Di Sebuah Stasiun Antara Kota A Dan Kota B Selama 12 Setengah Menit Maka Kecepatan Bis tersebut Adalah Maaf Ya Ada Suara Orang Itu Apa Nyetater Motor Soalnya Di samping Rumah Itu Lagi Rame Soalnya Oke Kita Cari Pertama Dulu Persamaan Kecepatannya Ini Kereta Api Saya Misalkan A Kemudian Bis Saya Misalkan B Oke Berarti A Kecepatannya A Itu 150% Dari Kecepatan B Ini Coba Teman-teman Bisa Memahami Ini Kenapa Saya Bisa Menuliskan 150% Kenapa Yo Nah Disini kan Ada Keterangan 50% Lebih Cepat Lebih Cepat Berarti Bertambah Kita Punya 100% Berarti 100% Ditambah 50% Jadinya 150% Nah Ini Kita Ubah Menjadi Bentuk Perbandingan Perbandingannya Menjadi A Banding B Sama Dengan 3 Banding 2 Nah Disini Teman-teman Bisa Otak Atik Sendiri Kenapa Kok Bisa Jadi 3 Banding 2 Jadi Belajar Nonton Video Sambil Belajar Sambil Berfikir Tidak Hanya Nonton Saja Sekarang Bisa Besok Lupa Tapi Kalau Sambil Belajarkan Sekarang Bisa Besok Tambah Bisa Amin Nah Sekarang Yang Sama Itu Apa Yang Sama Itu 75 Kilometer Apa Itu Jarak Oke Jaraknya A Dengan Jaraknya Bis Itu Sama Jaraknya Kereta Dengan Jaraknya Bis Itu Sama Ya Teman-teman Rumus Jarak Itu Apa Rumus Jarak Yaitu Va Dikali Ta Sama Dengan Vb Dikali Tb Vb Bukan Vb Vb Oke Vanya Ini berapa 3 Langsung Kita masukkan Aja Va Ini 3 3 Itu 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 Kan Pecahan Tidak Masalah 3 Itu Dikalikan Ta Coba Waktunya Kereta Dengan Waktunya Bis Itu Menurut Teman-teman Lebih Cepat Mana Coba Kalau Normal Tanpa Berhenti Lebih Cepat Kereta Berarti Ya Nanti Ini Tb Dikurangi Dengan 12 Tengah Menit 12 Tengah Menit Ini Karena Saya Tidak Suka Pecahan Desimal Saya Ubah Dulu Dalam Bentuk Pecahan Biasa Berarti Dari 25 Per 2 Ini Saya Kurung Jangan Lupa Sama Dengan VB 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 Itu 2 Dikali Tb Nah Gini Kita kalikan Ya Kita kalikan 3 Tb Dikurangi 75 Per 2 Sama Dengan 2 Tb Nah Jadi Maaf ya Soalnya Saya menjelaskannya Sambil bercanda Soalnya Biar Tidak Dikomen Monoton Membuat Konten Yang tidak Monoton Itu Susah Ya Jadi Seperti Ini Apa Adanya Saya Kalau Di rumah Ya Gini Kok Ngajarinya Ya Suka Bercanda Kita pindah ruas Kita kumpulkan 3 Tb Dikurangi 2 Tb Sama Dengan Pindah ruas Ini Berarti 75 Per 2 Kita Kurangi 3 Kurangi 2 Kan 1 Berarti 1 Tb Sama Dengan 75 Per 2 Ini Menit Nah Kok Jam Kenapa Kan Ini Waktunya Istirahat Tadi Menit Ya Itu Jadi Satuan Itu Mempengaruhi Nanti Ya Dari awal Itu Mempengaruhi Nah Sekarang Ini Hasilnya Adalah Dalam Bentuk Menit Sedangkan Jawabannya Itu Dalam Bentuk Jam Kita Ubah Dulu Tb Itu Dalam Bentuk Menit Kita Ubah Jadi Jam 75 Per 2 Dikalikan Dengan Kalau Menit Kita Jadikan Jam Berarti Dibagi 60 Kita Sederhan Angkat Dulu 75 Dengan 60 Kita Bagi 15 Dapatnya 5 Ini Dapatnya 4 Berarti Kita Kalikan 5 Per 8 Jam Oke 5 Per 8 Jam Ini Tb Sedangkan Yang ditanyakan Adalah Kecepatan Bis Oke Kecepatan Masuk Vb Sama Dengan Kecepatan Itu St T Ini T T T Tb Sama Dengan 75 Saya Kalikan Karena Disini Pecahan Tinggal Balik 8 Per 5 Kita Coret Berarti Ini 15 15 Dikali 8 120 Kilometer Per Jam Selesai Jawabannya Adalah C Nah Gitu Teman Teman Jadi Kalau Ada Bentuk Persen Bentuk Apa Kita Jadikan Bentuk Perbandingan Aja Terus Kita Amati Yang Sama Itu Siapa Yang Sama Itu Ternyata Jaraknya Kita Menggunakan Rumus Jarak Oke Semoga Teman Teman Bisa Memahami Penjelasan Dari Pingli Dari Soal Nomor Satu Sampai Soal Nomor Empat Ini Requestan Dari Subscriber Mohon Maaf Jika Subscriber Belum Bisa Belum Belum Pingli Itu Apa Turuti Requestannya Soalnya Banyak Gantian Silahkan Untuk Subscribe Channel Pingli Dan Share Ke Teman Teman Kalian Semoga Yang Belajar Di Pingli Bisa Sukses Untuk Lolos Tes CPNS Amin 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 Terima kasih Blah LuCo An Damian C'mon Amin Dari Nam No Mes Els Misty Day BLACK boats front